Hari ini kita harus menjadikan kemampuan buat Mas Aiman. Demokrasi harus tetap tumbuh di pemilu yang netralitas menjadi isu yang sampai detik ini terus menjadi kekhawatiran. Dan ketika saya menyampaikan kekhawatiran itu, mengingatkan, mengkritisi, maka apa yang saya dapatkan adalah proses yang berujung pada pidana. Tentu ini masyarakat yang bisa menilai, padahal apa yang saya sampaikan juga saya tegaskan juga, disampaikan juga oleh sejumlah media. Tadi saya sebutkan juga ya, saya sebutkan lagi. Ada media Indonesia 10 November, ini tertulis pemasangan Bali, Oli Batkan Polisi. 10 November ya. Kemudian ada juga majalah Tempo, dan juga podcast Bocor Alus Tempo ya, tanggal 2 Desember 2023, lalu kemudian majalah Tempo ya, bayangkara berburu suara, ini juga ditulis oleh media-media ini. Dan apa yang saya sampaikan itu persis, dan bahkan lebih detail disampaikan oleh media-media ini. Pertanyaannya, apakah media-media ini menyampaikan berita bohong? Jawabannya tentu tidak. Lalu kenapa saya di proses pidana? Ini pertanyaan yang besar, yang jawabannya saya serahkan kepada publik. Bang, bang, khawatir nggak bang, kan HP-nya sudah disita. Itu nanti kerahasian dari narasumber gimana? Otomatis kan HP itu akan dicek sama polisi. Nah, kerahasian dari narasumber gimana? Dan kalaupun tindak lanjutnya semisal itu bisa dibongkar oleh polisi, otomatis ketahuan narasumbernya itu gimana? Tersikap abang, menyikapi itu gitu? Jelas ada kekhawatiran, karena data-data saya semua ada di sana. Meskipun ya itu menjadi perdebatan tadi, hampir 2 jam. Saya lebih, ya. Lebih 2 jam berikut, tarik ulur supaya HP itu jangan kemudian disita. Tapi penyidik bisa melakukan upaya paksa terkait itu, karena ada surat metapan pengadilan yang kami tidak bisa melawan hal tersebut. Tapi intinya, komitmen saya pribadi. Saya tidak akan pernah mau membuka siapa narasumber saya. Tapi pesannya yang penting, dan pesannya bisa saya buka. Tapi narasumbernya tidak akan pernah saya buka. Karena saya yakin mereka adalah orang-orang yang baik, dan saya punya komitmen untuk menjaga identitas mereka. Karena anak buah saya Aiman itu di VAP dari pagi tadi sampai jam 7 masih belum selesai. Makanya saya datang ke sini, karena disampaikan oleh anak buah saya Aiman, dia dipanggil sebagai saksi, tapi HP-nya mau disita. Saya kan bingung, saya teman banyak. Sebagai saksi HP-nya, saya tahu saya kalau sudah tersampai, baru boleh ada penyintaan. Maksudnya saya datang ke sini untuk menanyakan kenapa. Bukan masalah takut atau disita, masalahnya ini Aiman kan sebagai warga negara. Dia punya hak, dia punya kewajiban. Yang saya tahu sebagai saksi, tidak pernah ada barang yang disita dari saksi. Kalau sekali kesanda, memang itu sudah wajar. Maka saya datang ke sini, tapi saya kecewa sekali. Saya datang, satu jam saya menunggu, duduk di ruang tamu, tidak boleh masuk. Terus saya dikasih kabar, HP-nya disita. Ya makanya saya keluar, tidak terlanjur. Saya keluar, sekarang saya di depan Bapak-Ibu, Awap-Nya dia semua. Saya mau pulang, cuma saya kecewa. Saya kecewa, ini yang begini. Kalau sebagai saksi bisa ada penyintaan, besok-besok ada 10 saksi, 20 saksi, 30 saksi, 100 saksi, semua bisa disita. Kepastian hukum di Indonesia itu sepertinya kita sebagai warga negara, sebagai rakyat, ingin ada kepastian hukum. Supaya apa yang kita kerjakan itu adalah kepastian. Kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Itu saja. Terima kasih. Terima kasih.